Malaysia External Trade Development Corporation atau MATRED akan mulai menjaga bisnis dan perdagangan di Semarang dan Jawa Tengah MATRED merupakan agen promosi perdagangan nasional Malaysia yang bertujuan menghubungkan perusahaan Malaysia dengan importer asing serta menjembatani perusahaan-perusahaan dari Malaysia maupun Indonesia dalam investasi untuk mencapai target perdagangan Naim Abdul Rahman, Minister Konselor MATRED mengatakan Jawa Tengah merupakan pasar yang perlu diajaki untuk kerjasama sehingga bisa meningkatkan perdagangan antara Malaysia dan Indonesia MATRED saat ini sudah bekerjasama dengan Kedid Indonesia dalam promosi perdagangan dan sudah beberapa perusahaan seperti di sektor telekomunikasi, perbankan, perkebunan maupun infrastruktur sudah masuk dan berinvestasi Sementara itu, Ketua Umum Kadin Jawa Tengah, Tukrit Suryawitaksono menjelaskan Jawa Tengah merupakan pusat dari segala sektor industri mulai dari percewakan, karuceri, herbal, tekstil, dan masih banyak lagi yang terjajaki bekerjasama Tukrit menunturkan Kedid Jawa Tengah menginginkan ada satu kerjasama khusus karena ada banyak sekali potensi yang bisa ditajaki justru sebenarnya kami yang butuh Bapak dari Bapak katakan Bapak butuh kita untuk mencapai target kami yang butuh Bapak jadi Malaysia sekarang di bawah perdanaan menteri baru akan lebih atreatif ya akan lebih atreatif dan sejak dari kemarin 2017 kompetitas atau apa, selanjutnya dari kemarin yang dikeluarkan oleh pasal IPA Malaysia itu second most competitive country di Southeast Asia ya nomor dua ya Indonesia nomor empat nomor satu Singapura, nomor dua Malaysia, tiga tankren, nomor empat Indonesia jadi, walaupun negara yang kecil tidak sebesar Indonesia tapi dari sisi ini pun memiliki kompetitas yang tinggi nah, kita memang perlu itu lah dan Jawa Tengah mempunyai jumlah UKM small and medium enterprises itu terbanyak se-Indonesia kita ada sekitar 3,5 juga UKM yang tergantung yang menambahkan tidak hanya sektor perdagangan tapi juga sektor pariwisata di Jawa Tengah untuk kerjasamakan karena selama ini menurutnya lebih banyak orang Semarang ke Malaysia ketimbang orang Malaysia ke Semarang untuk berlibur dari Semarang, Cungjanya, Suramakdeka.TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!